Halo Sobat Helm, balik lagi sama gue Radia Cesario Hari ini gue mau review helm terbaru dari JPX Karena waktu kemarin tanggal 13 Agustus ke situ Pihak JPX mengundang Boss Helm untuk melihat launching helm terbaru dari JPX Bernama Nova X Buat kalian yang ngikutin channel Youtubenya Boss Helm pasti udah liat ya Waktu gue ke Gias SBSD, helmnya juga kayak gimana pasti kalian udah liat ya Buat kalian yang belum liat nih, linknya ada di sebelah kiri Kita menjadi salah satu D5 toko helm yang mendapatkan helm Nova X Untuk direview duluan, seperti itu Kalian pasti penasaran kan helmnya kayak gimana Taraaa, ini dia guys, JPX Nova X Gue mau review dari packagingnya dulu ya Ya lebih tepatnya kita unboxing dari awal banget deh Karena kalian juga pasti belum liat dari kartusnya ya Nah ini dia, untuk JPX Nova X ini di sebelah, berarti di sebelah kiri gue ini ada tulisan Nova X, The Ultimate City Helmet Di sini tulisannya ada banyak ya Di sini sih lebih menceritakan ya, helm dari Nova X tersebut Kalian bisa baca deh waktu kalian nanti beli ya Dan warnanya ini hitam dan ada list warna merah Ini lebih tepatnya siluet ya Siluet dari GTX Nova X-nya Dan di sini kita udah dikasih tau kalau helm ini udah S&E dan DOT Tidak 2 sertifikasi nih, jadi wah udah haman banget nih helmnya Kita langsung buka aja ya Buka, nah Di dalamnya ini Ada kayak kardus juga, tapi gue gak tau isinya apa Kita buka ya, ada 2 malah Ada 2, nanti kita buka barang-barang Dan langsung ini helmnya Yoi keren banget ya untuk sarungnya, gue tolinin dulu kotaknya Ini sarungnya Dan gue penasaran, ini isinya apa Oh isinya ada isinya Kukir cuman ingat Ini itu, apa ya Kita buka ya, dapet ini Ini kayak balak lava kalau gue bisa tebak Wah, benar sekali guys Dapet balak lava ternyata ya Tulisannya Nova X Tuh, gue juga baru lihat Karena gue baru buka ininya Gitu, gue kira gak ada isinya Tuh, balak lava dan ada 2 Satu lagi apa ya Satu lagi, nah ini dia kita mendapatkan buku panduan Ya, seperti biasa, kalau beli helm dapet buku ini ya Ya, buku panduan ibaratnya Kita buka Dan dapet stiker Stikernya JPX ya Ya pasti tulisannya JPX, ada banyak Kalian tinggal pilih aja, mau ditempel dimanalah Untuk stikernya Udah ya, gue masukin lagi ke dalam kardus Gue gak expect dapet balak lava sih Ini menurut gue bagus banget Karena jarang-jarang ya Beli helm dapet balak lava dalam satu kardus Good job, good job, good job Gue masukin lagi, udahlah nanti aja Kita langsung buka kardusnya dulu Nah, ini dia untuk sarungnya Sarungnya ini Warnanya juga Keren, guys, soft gitu ya Ini, Wak, warna tengahnya ini Stone grey Warna ini silver ya Depan belakang ini warna silver atau warna apa, Nar? Silver ya Silver Silver ya Dan ada tulisan JPXLMAT Di sini ada Websitenya www.jpexlmat.com Yoi Bilih zona merah ya Untuk sarungnya Langsung kita buka Iya, penasaran gak, guys? Yang belum lihat sih Pasti penasaran Sebenernya udah gue masih lihat nih Waktu gue ke gias Ya Buka Kita buka, kita buka Kita buka Nah, emang helm ini Desainnya mulut gue Emang yang paling diminati Penasaran gak sih? Kita langsung buka aja Kita buka, kita buka Langsung deh buka Ada kelamaan nih Lupekan ngomong ya Sorry guys Tadam, ini dia JPX Nova X Ini yang semi motif ya Yang gue pegang ini berarti hitam Dove semi motif Seharusnya kan ada warna Bener-bener warna solidnya lagi sih Seharusnya ya Di sini tulisannya Nah, bener kan? Semi motif Black dove Gold semi motif Jadi, dia ada banyak variasi Warnanya ya, guys Tapi, gue juga belum dapet sih Helm-nya gitu Buat kita review ya Warna-warnanya Jadi, gue baru dapet satu aja Ya, penampaknya seperti ini, guys Pasti kalian Pas awal melihat Ya Expect gak sih? Maksudnya Helm full face Helm half face Gitu ya Gue sih waktu pertama tugas Gue kira nih Apa ini? Helm full face lagi Ternyata helm half face Dan, emang Desainnya ini Yang lagi hype Untuk saling ini Yang lagi banyak diminati Karena, ya Gak tahu ya Dari belakangnya kan Gak ada spoiler bawaan Nah, ini model-model yang kayak gini Yang lagi in banget, guys Tuh Kalian bisa lihat ya Dan, emang Bentuk helm-nya ini Untuk sale-nya Ini cuma ada satu shell Dan, nanti gue mau buat komparasi juga ya Untuk helm Nova X Dan Kairos Dan RSV SP300 Karena mereka Bentuk helm-nya Sama Maksudnya Ya, emang Model-nya seperti ini Yang lagi hype ya Dan, ini ada list warna gold-nya Di bagian atas Di bagian belakang Ada tulisan Nova X JPX Helmet Ada tulisan aerodinamis Oh ya, emang bentuknya ini aerodinamis Dan ada emboss SMI juga Di sebelah kiri Dan, di bagian belakangnya ada tulisan Untuk size M Lingkat kepala 57-58 Berarti ya Pada umumnya sama ya Untuk ukurannya Gak up size berarti Dan, ada tulisan DOT Di sini DOT-nya di sini Nah, ini keren banget sih Nah, ini guys Eh, di sini Kalau kalian perhatiin Ada X-nya Karena Nova X Namanya Nova X Jadi, mereka ada X-nya di sini Dan, di sini ada X Dan, di sini ada Tuas Buat Naik Turunin Inner visor Jadi, gue ada Ngasih tau dulu ya Kalau ini ada inner visor-nya Ini double ini ya Double visor ya Untuk helm dari Nova X tersebut Di bagian atasnya Sudah pasti ada air flow Dan, bisa dibuka tutup Nah, bisa ya Dan, untuk output-nya Pembohongannya di bagian belakang Nah, seperti itu ya Emang Desainnya pada umumnya Seperti ini sih Guys, seperti itu Dan, di sebelah kiri Recept-nya itu Finishing-nya Motifnya karbon ya Bukannya bahannya karbon Tapi motifnya karbon Sebelakannya juga sama Untuk autor visor-nya Disini tulisannya UV protection Itu tidak pasti Dan micro buckle strap Micro buckle strap Itu penginciannya Dan ini gue buka aja kali ya Buat kalian bisa Ngeliat Full untuk helm ya Gue buka Untuk auto visor-nya juga Sebenarnya banyak pilihan Ada Kalau nggak salah Waktu kemarin itu ada silver gold Sama merah Power-nya Situ gue lupa ya Kayaknya merah deh Dan gue belum dapat Untuk auto visor-nya Nanti Kalau udah Kita udah ready Langsung gue buat review Gue buat Ibaratnya kayak Paket ganteng ya Tapi sebenarnya Untuk spoiler-nya X10-nya itu belum ada Jadi ya Paket gantengnya nanti Nanti deh Kalau udah sepaket Ada spoiler-nya juga Bobot paket ganteng Untuk Nova X-nya Ya Untuk Exterior-nya Kayaknya Udah ya Bahan helm-nya juga ABS 100% ABS Yang pastinya Itu emang ringan Dan Kuat Helm pada umumnya Pasti emang menggunakan Bahan ABS Ya Seperti Ini gak ada lagi ya Gue penasaran sih Untuk Exterior-nya Nanti kayak gimana Soalnya dari belakangnya Ini udah keren sih Itu Ya Kita langsung Ke interior-nya Ini gue buka dulu deh Gue lupa ngebak Agak bersuara Emang Agak bersuara Tapi Lembut sih Dan dia ada Lock Pas sampai atas Ngelock Pas sampai bawah Ada lock-nya juga sih Ya Ada lock-nya Tapi Gak ada lock Ininya loh Tapi ada suara lock-nya Gue Gimana nih ya Cara ngomong ya Ya Pokoknya Mungkin dari ratchet-nya ya Di ratchet-nya itu ada Lock Oh Salah Ininya Agak kebuka guys Makanya kok berisik ya Ininya agak Agak Nganget Gue masukin dulu Gue tekan deh Nah Nah ini udah masuknya Yang ini juga udah masuknya Sudah Nah Asinya tuh keras guys Berarti Nah pas ini ngelock nih guys Tapi gue gak tau nih Lock-nya itu Gimana dia Naruhnya kayaknya dari ratchet-nya nih Ngelock Oh iya kayaknya dari ratchet-nya nih guys Ada lock-nya ya Di bagian sini Jadi pas sampai bawah Tuh bunyi Dan kita langsung selan ke interiornya Nah untuk bahannya nih Bahannya itu Empuk guys Empuk Nyaman Pas gue pegang nih Halus Dan gak bikin gatel di kulit Emang biasanya kan JPEX itu Kalau buat busa Emang yang bikin nyaman ya Gak bikin gatel di kulit gitu Sistem penguncian ini Sudah menggunakan Microlock Jadi easy to use ya Tapi Gue kemarin Pas diputun Dapat bocoran tuh Jadi Bisa milih Nanti ada yang Double deringnya Versi double dering Mungkin di Motif yang lain ya Di motif terbaru ya Kalau menurut gue ya Karena ini kan Sekarang gue dapet helmnya Ini yang microlock Dan kemarin pas diputan Nanti ada bisa pilih tuh Ada yang bisa double dering Sistem pengunciannya Atau microlock Nah gue gak tau nih Di seri yang mana Apa Nanti bisa pilih nih Misalkan untuk Black Dove Gold Ini dis goldnya ini Apakah nanti ada dua pilihan Sistem penguncian double dering Atau microlock Kayak gue gak tau juga ya Dan di bagian dalemnya Ini ada list warna putih ya Kalian bisa lihat Di sini Di bagian Neckrollnya Ada Ini Embossed X X Eh ya X nya cuma satu Dan mereka ini sudah ngeklaim Inner padding ya Maksudnya apa namanya Busanya bisa dicopot semua Bisa dicopot semua Jadi gampang di cuci guys Sistem Ininya velcro dan kancing Untuk penguncian busanya Di bagian dalemnya juga Gak ada Motif apa-apa Cuman Di bantalnya mungkin ada Inian X lah Tulisan X ya Bukan tulisan Apa sih kayak Motif X gitu Di bagian Kron Apa Kepala Busa kepala atas Dan yang udah keren ini Ternyata GP sekarang Sudah ada Muluan helm terbaru Ada inovasi terbaru Yaitu Ada tag Wearable glasses nya Jadi buat kalian yang Pengguna kacamata Pastinya Sudah support banget nih Jadi gak ngerasa sakit lagi Karena di bagian Busanya itu Di sini Sudah ada Apa sih namanya Sudah ada celah Buat masukin tangkai kacamata Buat kacamata yang Tangkainya tebel Itu Gue yakin Dia pasti support juga Dia pastinya enak Gak bakal Ketekan lagi Di bagian sini Jadi overall Untuk helm ini Mulut gue Udah oke banget ya Apalagi emang Hypenya Lagi in banget Dengan model helm seperti ini Di developmentnya Dan ini untuk Intervisor nya Sekarang gue kasih lihat Nah ini dia guys Imut banget Suaranya Nah ini dia guys Jadi ini ya Kasih lihat Nah Soalnya smoke Tapi gue belum nyoba juga Smoke nya itu Terlalu smoke Apa enggak Nanti gue kasih Pas gue coba Mungkin gue kasih lihat juga Dan helm ini emang Enteng Gak terlalu berat Gue belum Ini juga sih Tapi tulisannya disini Untuk beratnya itu Kurang lebih Di 1,5 kg Jadi ya Pada umumnya helm Beratnya kurang lebih Emang di 1,5 kg Jadi buat perjalanan jauh Mungkin Gak terlalu Ini ya Gak terlalu Kerasa pegelnya ya Jadi helm ini Buat daily Daily riding Itu udah Udah oke banget Udah pas banget Oke nih helm Gue harus coba Fitting ya Apakah gue terbanting Kalo pake helm ini Enak guys Anda review ya Ini ya Beneran Pas gue pake Itu enak banget Gak ngerasa Sempit di bagian titik Bener-bener pas Walaupun Ini ukuran M Berarti emang Gue ukuran M nih Makanya untuk Nova X ya Tapi biasanya gue patuh Ukuran L Jadi kayaknya ini Mungkin agak Upses apa enggak ya Gue kurang tau ya Buat kalian yang Biasa Ukuran L Mungkin gue saranin Kalian coba dulu ya Kalo mau beli Di toko store Terdekat Atau enggak Keboselen Buat coba helmnya Kadang gue pake Ukuran M ini kok Rasa pas Enggak kegedean Enggak kecilan Itu pas banget Enggak longgar Dan enak di bagian Titiknya juga Gue nyaman Enak banget Kalian bisa liat Badan gue kurus ya Pake helm ini Mulut gue Cocok Buat Orang yang Kurang kurus Seperti gue Tung Gue juga belum liat Pas Buat gue enak Fittingnya enak banget Di kepala Pas banget Gue tutup ya Tutup Dan ini juga Enak Tuh enak Coba Inovasornya Inovasornya juga gampang Dinexin turunin Tuh Segini Jadi ada lukukan Di sini Ya sebenarnya sih Nggak Kalau Sampai bawah pun Nggak kena Hidung gue Kalau gue tutup Untuk visionnya Kanan kiri Itu luas ya Jadi kalian Nggak perlu Lirik kanan kiri Jadi Lirik kanan itu Dapat Di bagian sini Untuk visionnya Oke Ini ada Ini lagi Oh iya Ini gue udah siapin kacamata Gue coba pakai ya Untuk Lirable glasses-nya Beneran Apa enggak Apakah cuma gini Gue masukin dulu Gue salah masukin Oh iya Keren ya kacamatanya juga ya Ini kalian bisa beli di Boselam ya Harganya cepat Rp. 1.000 aja Nah untuk pakai kacamata Ini tangkanya Gue kasih lihat Tebal ya Tebal Kalian selipin ke sini Kesini-sini Gue coba pasangin lagi Nah gampang guys Untuk masukinnya Dan Gulut gue Enak Enggak ngerasa Tuh hempit Padahal ini ukuran M Ngepas di kepala gue Jadi Teclorable glasses-nya itu Beneran Bukan gini Kayak guys Kita tutup ini Yoi Keren banget Keren ya Untuk helm dari JPEG Nova X ini Juga sudah Mendukung Intercom slot ready Desain Untuk bukannya Seperti Di kanan-kiri Busanya tinggal Busanya tinggal dibuka Tinggal dibuka aja Nah nanti disini Ada bolongan Nah ini dia busanya Gampang banget Dicopot Jadi Nanti Nggak kelihatan sih Pasti ya Pas cinematic aja Nanti dikasih lihat Untuk intercomnya Disini bolongan Tidak buat speaker Gue pasang lagi Berarti bahannya Bukan velg Ini tinggal pasang aja Tuh Besokan velcro Ada velcro-nya Berarti untuk JPEG Nova X ini Sudah terbilang lengkap Karena fiturnya Juga mulut gue Sudah terbilang Banyak Sudah ada Tag wearable glasses Oke kita Seperti satu-satu Ada tag wearable glasses-nya Itu yang Mendukung Kalian pengguna kacamata Sudah double visor Ada intercom slot ready Ini juga Terus Sistem penggunaan Mikrolok Dan Nanti ada pilihan Double derring Soon Gue nggak tau kapan ya Ada double derring Itu Empat Terus Apalagi Narada yang belum gue sebutin Pilihan warna Juga Nanti ada banyak Ukuran Size juga Ya Kalian bisa ambinya Ada banyak juga Dan harganya ini Juga Menurut gue Masih termasuk Terjangkau Karena masih Di under Satu juta Dari fitur serangkat ini Harganya di Pas konfirmasi ya Pas di konfirmasi Pas gue liputan itu Harganya untuk yang solid Di harga Rp700.000 Dan yang motif Di 7,5 Rp750.000 Tapi gue nggak tau ya Harga pastinya Nanti kalau udah Bener-bener Kesebar Di seluruh toko helm Gue nggak tau harga fixnya Nanti bisa turun mungkin Harganya Tapi untuk sekarang ini Gue dari Official JPEC itu Di harga Rp700.000 Di Yang Warnanya solid Warna polos Kalau ini kan Semi motif Semi motif ini Gue nggak tau harga berapa Belum tau Tapi yang motif itu Yang full motif mungkin Itu di harga Rp700.000 Mungkin Ini di harga Rp725.000 Mungkin Atau nggak ya Sama di harga yang Solid Rp700.000 gue nggak tau Seperti itu Mulut gue Mulut gue sendiri Mulut gue worth it Karena dari Kelengkapan Fiturnya aja Juga ada banyak Pas gue fitting juga Helmnya itu nyaman Enak Gue pakenya ukuran M Pas banget Di kepala gue pakai kacamata Ini yang tangkanya gede Itu juga udah enak Dan nyaman juga Mulut gue Udah enak banget sih Helm ini Kalian tinggal Order aja Nanti Pantangin terus deh Instagramnya Boss Helm Reto Kalau helm ini Kita sudah stock Di Boss Helm Nanti gue info Oke Dan kita juga ada Amat full test juga Boss Helm Boss Helm ya Untuk Tokopedia Shopee Link ada di bawah Pokoknya kita ada link di bawah Dan kalau kalian mau datang langsung Mau nyoba helm ini Kalau sudah ready Bisa langsung Datang di toko Kita di Kayaknya Nggak ada lagi Yang bisa gue bahas Gue ada deh Sesario Salam Sobatel Sub indo by broth3rmax